BANTUAN SOSIAL BERKEADILAN BANTUAN SOSIAL BERKEADILAN Pandemi virus corona yang hingga sekarang belum jelas ujungnya tak ayal telah memukul perekonomian masyarakat. Jutaan rumah tangga paling tidak mengalami pengurangan penampatan. Sebagian bahkan benar-benar kehilangan seluruh penghasilan. Benturan paling keras tentunya dirasakan oleh kelompok miskin. Maka, tepat, bila untuk merekalah, pemerintah mengklontorkan bantuan sosial pertama kalinya. Kini bantuan diperluas ke kelompok pekerja swasta berpenghasilan rendah, yakni di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bahkan, belakangan bantuan langsung tunai yang disebut subsidi upah itu diputuskan mencakup para guru honore. Keputusan yang patut kita apresiasi karena menunjukkan kepekaan yang tinggi atas beban berita kelompok masyarakat yang nyaris luput. Dari perhatian, anggaran sebanyak 37,87 triliun rupiah untuk 15,1 juta penerima telah siap. Tiap penerima akan mendapat subsidi upah yang dikirim langsung ke rekening mereka. Besarannya 600 ribu rupiah per bulan dan bakal diberikan pemerintah selama 4 bulan. Hanya demi ketepatan sasaran, pemerintah terpaksa menunda penyaluran bantuan yang sedianya dilakukan kemarin. Penyebabnya, validasi data penerima belum rampu. Pemerintah menjanjikan pencairan terrealisasi pada pekan ini. Kehati-hatian pemerintah sedikit banyak dapat dimaklumi mengingat karut-marut ketika menyalurkan Bansos bagi kelompok miskin. Meski begitu, hal itu sekaligus mengingatkan betapa krusialnya tertib pendataan sosial ekonomi masyarakat. Data yang amburadul membuat eksekusi kebijakan ikut kacau balau. Bansos salah sasaran, kemudian yang seharusnya menerima malah tidak masuk ke daftar sasaran. Bisa ditebak pertimbangan akurasi data sasaran pula yang membuat pemerintah mempidik pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS ke tenaga kerjaan. Padahal, bila ditilik dari sisi keparahan dampak pandemi, para pekerja korban pemutusan hubungan kerja bisa jadi lebih memerlukan bantuan sosial. Terlebih, ketika mereka pun duput dari daftar penerima pansos untuk kelompok miskin. Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja, jumlah korban PHK hingga pertengahan tahun ini mencapai sedikitnya 3,5 juta orang. Bahkan, asosiasi industri menyodorkan angka 2 kali lipat. Lalu, bagaimana pula dengan pekerja-pekerja informal berpendapatan rendah yang belum tercatat sebagai peserta BPJS ke tenaga kerjaan? Ada peluang terjadinya irisan antara penerima subsidi upah dengan penerima bantuan sosial bagi kelompok miskin. Tentu saja, akan lebih baik bantuan yang tumpang tintih disalurkan kesasaran lain yang juga layak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus memperbaiki data sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan. Evaluasi mutlak harus dilakukan di tengah jalan, bukan hanya ketika program telah rampuk. Tidak bosan-bosannya pula kita mengingatkan agar pemerintah membuka selebar-lebarnya kanal pengaguan masyarakat sebagai salah satu sumber umpan balik. Kemudian, secara bertahap, membentuk sistem pendataan sosial yang tertib dari tingkat daerah hingga ke pusat. Pembaruan data semestinya dilakukan lebih kerap, bukan hanya setahun sekali karena pergerakan sosial ekonomi masyarakat begitu dinamis. Dengan kebiasaan baru tertib pendataan, kita dapat berharap penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan bisa terwujud. Siapa tahu, korban PHK bisa segera mendapat giliran menerima bantuan. Sampai ke pendapatan Anda, Anda bisa kontak kami di sambungan telpon 021-583-99100 dan akun tetap kami di Admedia Indonesia. Kami akan kembali usai jidat berikut ini. Terima kasih telah menonton!